Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi di channel saya ini Kita belajar bersama powerpoint Dan saya berbagi gratis Tempel powerpoint silahkan anda download Di channel saya ini Untuk itu Saya mohon like dan subscribe nya Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti terus channel saya Supaya teman-teman semua mendapatkan update-update Tutorial powerpoint Dan template powerpoint secara gratis dari saya Yuk kita lanjut ke Tutorialnya Oke kita lanjutkan guys Tutorial kita kali ini Dari video sebelumnya Bagaimana kita membuat slide Yang isinya cantik Serta menarik ya Oke nanti akan saya bagikan juga Template ini secara gratis Ada linknya di deskripsi video ini Apa yang akan kita lakukan Kita akan kita buat Kali ini adalah Membuat variasi bentuk Dari Bentuk yang setengah lingkaran Dan juga bentuk lingkaran Kita buat warna yang menarik Nanti sampai dengan Animasinya Saya akan buatkan 4 slide ya Atau rekan-rekan semua Oke kita lanjut saja Di slide yang pertama Saya akan membuat Slide seperti ini Bentuk shape seperti ini Saya akan rotasi Ya kita balik Seperti itu Ya cukup Kita pilih nol lain Ini saya kasih Gambar Oke kita pilih gambarnya Untuk Save ini Saya mau pakai Gambar kotak Misalnya yang ini Seperti biasa Ini jangan kita rotasi ya Kita Hilangkan tanda centang Rotasi ini Oke Jadi Fotonya Tidak mengikuti rotasi Yang tadi kita Rotasi Setenya ini Oke Kita lanjutkan Kita atur Lab dan lainnya Ya Seperti itu Oke Cukup Kemudian Perhatikan Saya mau buat Bentuk segitiga Di sini Oke Seperti ini Saya transparansikan dulu Kita hilangkan lainnya dulu Kemudian saya Edit point Ini kita Delete point Ya Oke Kita ulangi Edit point Kita Ya Metetkan dengan gambar ini Oke Kemudian kita pilih Gradient Kita dua warna saja Warna yang pertama Warna ini Yang sudah kita siapkan Warna kedua Kita pilih yang Ini misalnya Seperti itu Oke Kemudian kita Buat lagi Untuk hiasan Di sebelah Kiri Di sini Ya Seperti ini Oke Kita transparansikan dulu Hilangkan garisnya Kemudian Klik kanan Edit point Yang ini kita Tinggal hapus saja Delete point Oke Kemudian Gradient Ya Seperti itu Kita rapatkan dulu Oke Ini cukup cantik Cuma saya Akan Rubah lagi Poin ini Misalnya ke sini Ya Seperti itu Untuk variasi saja Sebetulnya ini Untuk menarik perhatian Para audien kita Sehingga Tetap tertuju Kepada Presentasi kita Oke Selanjutnya Kita buat Dudul Seperti biasa Saya akan Gunakan Fontnya Open sun Size nya Kita ke 28 Kita tebalkan Kemudian Yang sebelah kanan Kita block Text option Kemudian Pilih gradient Gradient nya Pilih kiri ke kanan Oke Seperti itu Selanjutnya Saya pilih Text disini Saya sementara Pakai random Saja Oke Seperti ini Kemudian Saya mau Rata kanan Seperti itu Oke Warnai Kita kurang sedikit Ya Seperti ini Dan Ini masih konsisten Dengan tema Tema sebelumnya Kita di Bagian bawah Kita kasih hiasan Ya Seperti ini Klik kanan Edit point Klik kita delete disini Oke Kita format No line Kemudian pilih gradient Gradient Misalnya dari atas ke bawah Oke Seperti itu Jadi Slide kita Yang pertama Sudah Jadi Dan ini Cukup menarik perhatian Karena kombinasi warna Foto dan Penempatan daripada Textnya Cukup rapi ya Sederhana Simpel Tapi tetap cantik ya Oke Kita lanjut Yang kedua Kita klik New slide Kita bersihkan Seperti biasa Kita bersihkan dulu Kemudian perhatikan Saya akan membuat Kiasan dulu Kita buat kiasan disini Ya Seperti ini Oke Kita lapikan Sudah cukup rapi Kurus Nol lain Kemudian kita Kasih warna Paling mudah Saya duplikat Simpen di bawahnya Kita kasih warna yang Kedua Kemudian kita duplikat lagi Kasih warna yang Ketiga Oke Satu Dua Tiga Kita Kontrol D Duplikat Kemudian kita Format Rotasi Hit horizontal Kita tempatkan Di sebelah Kanan Ya Seperti ini Ini gunanya Sebagai hiasan saja Sebetulnya Oke Perhatikan Saya akan membuat Hiasan dari bentuk Yang setengah lingkaran Ya Dari bentuk ini Kita tekan Shift Ya Seperti itu Kemudian saya Mau kecilkan ini Kita lihat dulu Oh ini Salah tadi ya Harusnya kita tetap Tariknya ke kanan Langsung Dengan sampai ini Bergeser Tariknya lurus Kita tekan Shift Oke Jadi ini tidak bergerak Ya Mungkin kita Hilangkan Nolain Kita kasih warna Yang paling mudah Dulu Kita duplikat Kemudian Rotasi Flipnya Vertical Kita kasih warna Yang kedua Seperti ini Oke Kemudian kita Yang ini duplikat lagi Kita kasih warna Yang ketiga Yang lebih gelap Oke Seperti itu Nah ini terlalu besar Cukup Kita tempatkan Di tengah-tengah Kita akan Kecilkan lagi Sambil tekan Shift Kita Kecilkan Cukup Oke Cukup ya Oke Kita Atur lagi Oke Kita lihat Oke Kita Sempan Di tengah-tengah Selanjutnya Kita Akan Duplikat Ini Ctrl D Kita Kasih warna Yang Abu-abu Kemudian Kita format Rotasi Flip Vertical Seperti ini Kemudian Kita atur dulu Posisinya Kita Klik kanan Simpan ke belakang Send to back Oke Seperti itu Kita Naikkan Para Part Ininya Tidak Tidak Ada jarak Oke Selanjutnya Saya di tengah-tengah Sini akan Kasih Icon Insert Picture Kemudian Saya pilih Icon Oke Kita ganti Warna Icon Abu-abu Oh ya teman-teman Untuk Icon Ini Nanti Silahkan Banyak Di internet Pilih aja Pre-item Cari di google Kemudian Pilih yang format SPG Karena ini Kalau format yang lain Tidak bisa kita Rubah-rubah Kalau format ini SPG Kita bisa Rubah warnanya Ini contoh Awalnya Warna hitam Seperti ini Kemudian kita Rubah warnanya Sesuai Ya Seperti itu Kalau format PNG Atau format GPIC Itu Tidak akan Bisa kita Rubah Jadi Harus format SPG Oke Kita kecilkan Simpan di tengah Kita insert Satu lagi Nah Ya Seperti itu Kita ganti Warnanya Kita kecilkan Simpan di Di tengah Tengah Situ ya Kita atur Oke Seperti ini Oke Lanjut Supaya lebih cepat Saya akan copy Saja Judul dan text Kita copy Disini Judul presentasi Saya mau Tempatkan Untuk yang ini Di tengah Tengah Seperti ini Kemudian Dan text Kita hapus Saja dulu Pilih Kita Sil Memangkan Dan ini Saiznya Kita kecilkan Ke 14 Ya Kita rata Kiri Kanan Oke Saya aduk Tikat ini Simpan di bawah Sini Kecilkan aja Lalu Lebar Oke Ini juga kita kecilkan Akhir itu textnya Simpan Tengah Tengah Ctrl D lagi Kita simpan Sini Oke Kita Buat Angka Saya copy aja Dulu ini Ctrl C Ctrl V Kemudian Saya pilih Satu Disini Kita duplikat Simpan Dua Disini Kemudian Kita pilih Yang ketiga Ya Ini Disini Kita ganti Warnanya Satu Dua Tiga Kita ganti Warnanya Kita Kapihkan dulu Oke Seperti itu Cukup ya Ya Rasa Ini sudah cukup Kapih Dan menarik Variasi Warnanya Juga textnya Nanti kita animasikan Satu Dua Tiga Ya Lanjut Kita Kita ke slide Yang Ketiga Kita bersihkan dulu Seperti biasa Saya mau copy Judulnya Copy judulnya Kemudian Saya insert Kita buat Lingkaran Disini Oke Seperti ini Kita nolain Kemudian Saya mau kasih warna Abu-abu muda Kemudian kita pilih Block shadow Sebelah kanan bawah Saya Duplikat Kita kecilkan Kita kecilkan Kita kecilkan Sip Kasih warna putih Ya Seperti itu Kita shadow Nihilangkan Sentum Tengah-tengah Oke ya Seperti Lanjut Kita buat Hiasan Ini bentuknya Ini karam saja Seperti ini Lain Kemudian Gradiennya Seperti itu Kita buat Sejuruh saja Ini hiasan Untuk Untuk cantik Saga Sebetulnya Oke Kita lihat Bagaimana Slide ini Isinya cantik Dan menarik Ya Ketua Tiga Kita Duktikan Lagi Oke Kita Duktikan Lagi Disini Oke Isi Slide ini Cantik Kontrol C Kontrol T Kita besarkan Sedikit Disini Saya Kontrol C Kontrol V Kita besarkan Disini Kontrol V Lagi Kita besarkan Simpen Disini Kontrol V Lagi Kita lihat Besarkan Simpen Disini Oke Selanjutnya Saya Mau Buat Garis Variasi Ya Dari Sini Kesini Oke Seperti ini Kemudian Warnanya Kita ganti Oke Widthnya Satu point Ya Cukup Seperti itu Saya mau Duplicate Ini Kemudian Kita pindah Kesini Kemudian Saya akan Copy ini Atau Duplicate Kontrol V Kita Format Rotasi Tip Vertical Tempatkan Disini Oke Dan ini Kita duplikat Juga Kemudian Rotasi Tip Vertical Lagi Kita Tempatkan Disini Ya Oke Ini Variasi Saja Sepertinya Untuk Percantik Isi slide Kita Ya Oke Kita pilih Semua Kemudian Kita Duplicate Kemudian Kita format Hit Horizontal Kita geser Ke kanan Sini Oke Kita atur ulang Kita atur Lagi Kita atur Oke Kita Atur Juga Yang ini Ini Kita semua Send to back Ini juga Send to back Ini juga Send to back Ini juga Kita send to back Ya Kemudian Kita atur Posisinya Oke Disini Ini Disini Oke Seperti itu Yang ini Kita juga Atur Send to back Yang ini Duga Sama Ya Supaya Kelihatan Rapi Dan Cantik Tentunya Masalah Kita ini Kita atur ulang Oke Oke Seperti itu Kemudian Kita kasih Text nya Saya copy Saja Text nya Dari sini Dulu Pasti Disini Size nya Kita kecilkan Ke 12 Kemudian Kemudian Kita simpan Di tengah Tengah Simpan Disini Oke Untuk Yang lainnya Saya mau Copy Icon Ini Kita Pasti Disini Simpan Disitu Kita Format Icon nya Kita kasih Warna putih Kita Kecilkan Oke Simpan Disini Yang kedua Dan ketiga Saya copy Dulu Indah Disini Kita Nanti Icon ini Disesuaikan Saja Dengan Presentasinya Materi Presentasinya Ini Untuk Contoh Saja Supaya Cepat Saya Kasih Icon Yang Sudah Ada Oke Satu Lagi Saya Insert Icon Duga Selanjutnya Kita Tinggal Memasang Text Dan Subjudul Saya Copy Dulu Text nya Disini Untuk Subjudul Saya Copy Ini Dulu Dukti Cut Kita Kecilkan Size 18 Kemudian Kecilkan Kek Subjudul Seperti Ini Saya Mau Dukti Cut Saja Simpen Di Bawah Sini Oke Kita Duplikat Lagi Ini Sebelah Kanan Kita Tempatkan Dan Ini Juga Kita Duplikat Simpen Di Sebelah Kanan Sini Kita Satu Ulang Cukup Cukup Jadi Kita Lihat Ini Sungguh Menarik Bentuknya Rapih Clear Ya Bersih Tapi Tetap Dari Variasi Warna Dan Penempatan Teman Tempatan Gambar Ini Akan Menarik Perhatian Oke Lanjut Ke slide Yang keempat Atau Yang Terakhir Di Tutorial Kali Ini Kita Akan Membuat Satu Lagi Oke Kita Saya Membuat Variasi Ya Untuk Segi 4 Sambil Tekan Shift Ya Teman Teman Ini Saya Mau Rotasi 35 Derajat Oke Seperti Itu Kemudian Kita Duplikat Simpen Di Sini Katul Atur Lihat Oke Duplikat Lagi Kita Atur Disini Oke Kita Susun Ulang Ya Seperti Itu Kemudian Kita Atur Gambarnya Dari set Ini Kita Hilangkan Garisnya Dulu No line Kemudian Pilih Picture Saya Ingat Ya Kalau Ini Tadi Kita Rotasi 45 Derajat Jadi Gambarnya Itu Akan Mengikuti Rotasi Daripada Shape Ini 45 Derajat Supaya Gambarnya Tetap Ke Atas Kita Hilangkan Tanda Centang Di Rotasi With Shape Ini Oke Seperti Itu Tapi Gambarnya Saya Mau Ganti Dengan Gambar Orang Kita Pilih Misalnya People Kita Pilih Orang Orang Oke Kita Pilih Ini Ya Raidnya Kita Dorong Lab Kita Kurangi Seperti Itu Ini Juga Kita Pakai Picture Insert Picture Kemudian Saya Pilih Orang Nya Mungkin Ini Ya Oke Nah Ini Kan Putar Ya Ikut Gambarnya Ikut Set Yang Kita Putar 45 Dragat Tinggal Kita Hilangkan Rotasi Ini Oke Seperti Itu Kita Dorong Ke Kiri Kirinya Kita Kurangi Oke Seperti Itu Dan Ini Juga Sama Kita Pilih Picture Kita Pilih Gambarnya Ini Ya Ini Ya Oke Rotasinya Kita Hilangkan Oke Seperti Itu Cukup Ya Kemudian Untuk Di Kanan Bawah Saya Copy Dari Slide Yang Pertama Pasti Disini Kita Kecilkan Seperti Itu Kemudian Kita Tarik Seperti Itu Sudah Cukup Seperti Biasa Kita Buat Hiasan Lagi Ini Konsisten Dengan Bentuk Slate Slate Yang Sebelumnya Saya Akan Buatkan Ya Seperti Ini Nanti Kita Animasikan Larik Dari Luar Ya Biasa Kita Duplikat Kita Duplikat Lagi Kecilkan Bebas Sebetulnya Karena Ini Anah Hiasan Control C Control V Kita Kami Masihkan Nanti Dari Sini Silikan Dikit Silikan Juga Oke Kemudian Saya Mau Copy Di Copy Saja Disini Control Paste Kemudian Text Saya Copy Juga Control C Control V Kemudian Ratat Kiri Kita Besarkan Size Teks Ke 14 Dan Kita Copy Saja Isinya Agak Banyak Ya Seperti Itu Oke Saya Rasa Ini Cukup Bagus Tinggal Kasih Sedikit Viasan Misalnya Kita Taruh Icon Ini Saya Copy Pasti Disini Ganti Warnanya Seperti Itu Tempatkan Item Ini Di Bawah Viasan Saja Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Hiasan Saja Item Misalnya Di Dalam Bulaton Seperti Ini Kita Kasih Warna Abu Abu Karena Jarisnya Kita Kasih Lebih Tua Kemudian Kita Kasih Shadow Sebelah Kanan Send To Back Oke Kacom Dulu Kita Atur Icon Kita Kasih Warna Putih Lagi Oke Kita Duplikat Ini Send To Back Duplikat Simpen Ini Send To Back Dan Sekali Lagi Kita Duplikat Send To Back Tinggal Kita Atur Icon Ini Warnanya Kita Ganti Dengan Warna Putih Ini Warna Putih Kita Tempatkan Di Tengah Tengah Ini Juga Kita Ganti Dengan Warna Putih Dan Tepatkan Di Tengah Oke Guys Kita Sudah Punya Sebuah Slate Yang Isinya Cantik Menarik Dan Konsisten Dengan Tema Tema Sebelumnya Jadi Kalau Rekan Rekan Mau Ganti Warna Harus Konsisten Misalkan Gak Suka Warna Umu Ini Ganti Dengan Biru Atau Kuning Atau Merah Silahkan Yang Penting Itu Konsisten Sehingga Kita Akan Kelihatan Rapih Dan Cantik Dan Menarik Oke Nanti Kita Animasikan Setelah Ini Yuk Kita Animasikan Sederhana Saja Animasi Ini Sebetulnya Untuk Lebih Menarik Lagi Pada Saat Ditampilkan Presentasi Kita Kita Klik Animation Pan Yang Yang Pertama Adalah Kita Gambar Ini Dulu Tentunya Saya Mau Animasikan Dia Fly In Oke Dari Bawah Ke Atas Start On Click Yang Ini Kita Animasi Fly In Juga Cuma Dari Atas Ke Bawah Pertama Kita Arah Nya Dari Atas Ke Bawah Kemudian Start Nya With Previous Artinya Sama Sama Yang Ini Kita Klik Jalan Ini Mengikuti Satu Ini Kita Sama Fly In Juga Dari Bawah Ke Atas Kemudian Start Nya With Previous Sekali Klik Oke Sama Sama Jalan Lanjut Yang Ini Kita Kita Kasih Animasi Kita Kasih Wipe Saja Dari Bawah Ke Atas Atau Dari Oke Seperti Itu Lanjut Dengan Text Nya Kita Entrain Nya Kita Pake Wipe Saja Oke Seperti Itu Kemudian Start Nya Kita Yang ini Di Previous Sama 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 Kalau Ini Judul Kita On Click Oke Seperti Itu Yang Ini Text Kita Animasikan Kemudian Oke Pack In Kemudian Saya Start Nya After Previous Setelah Judul Kemudian Kita Effect Option Kita Pilih By Words Oke Ya Seperti itu Oke Durasinya 0,25 Karena kita Pilihnya By Words Ya Seperti itu Oke Kemudian Kita Ke Slide Yang Kedua Saya Akan Animasikan Ini Kita Coba Ya Kita Animasikan Wipe Dari Kiri Ke Kanan Oke Seperti itu Saya Akan Copy Saja Ini Copy Ke Bawah Hanya Saja Perhatikan Saya Akan Delay 0,25 Startnya With Reviews Tapi Ada Delay 0,25 Jadi Ini Setengah Jalan Oke Kelawahnya Mengisul Ini Juga Sama Kita Paste Di Sini Oke Kita Kasih Delay Lagi 0,5 Jadi Ada Jarak Ini Dulu Jalan Setengah Ini Jalan Setengah Ini Jalan Setengah Jadi Akan Hasil Seperti Sini Jalan Atas Saling Menyusul Kemudian Yang Sebelah Kanan Kita Tinggal Copy Saja Oke Arahnya Kita Robah Dari Kanan Kekiri Kemudian Kemudian Saya Oke Copy Ini Start With Previous Hanya Delay 0,25 Copy Lagi Itu Di Bawahnya Kita Delay 0,5 Jadi Sama Seperti Selah Yang Saling Susul Menyusul Seperti Itu Kemudian Saya Akan Animasikan Text Seperti Ini Kita Pilih Misalnya Jump Seperti Itu Start Oke Kemudian Kita Animasikan Saya Groupkan Mungkin Kita Satu Satu Ya Kita Groupkan Dulu Lingkaran Ini Ctrl G Kemudian Animasinya Wipe Kita Ke Kanan Ya Seperti Itu Kemudian Text Dengan Icon Ini Kita Groupkan Animasi Kita Google Basic Jump Oke Seperti Itu Kita After Previews Ya Jadi Icon Ini Muncul Setelah Ini Dianimasikan Lanjut Dengan Text Ini In Animation Kita After Previews Dan Durasinya 0,5 Saja Tidak Terlalu Lama Kita Lihat 1 2 Oke Seperti Itu Lanjut Kita Groupkan Yang Ini Ctrl G Ini Kita Groupkan Ctrl G Kita Groupkan Dulu Ctrl G Karena Kita Akan Copy Animasinya Supaya Cepat Oke Ini Dulu Kita Copy Pake Animation Painter Kesini Kemudian Ini Yang Ini Kita Copy Kesini Dan Ini Kita Copy Kesini Lanjut Kesebelahnya Kita Copy Kesini Yang Di Tengah Icon Kita Copy Icon Juga Kemudian Text Kita Copy Ke Text Jadi Seperti Itu Ya Oke Cantik Oke 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 Same Mantap Ya Lanjut Ke Slide Yang Ketiga Slide Yang Ketiga Seperti Biasa Kita Widulnya Dulu Kita Apa Masihkan Start Nya Tetap On Click Durasi 0,5 Saya Effect Option Pilih By Word Kemudian Cara Antar Kata 60% Dari Bawah Oke Muncul Seperti Itu Lanjut Kesini Ini Yang Tengah Saya Groupkan Lingkaran Ini Kita Groupkan Kemudian Kita For Entrain Kita Pilih Basic Jump Oke Kita Jump Ya Seperti Itu Selanjutnya Kita Animasikan Text Ini Add Animation Kita Pakai Basic Jump Juga Hanya Saja Lupa Tadi Yang Ini Kita Pakai After Previous Saja Setelah Text Muncul Tengah Muncul Ini Juga Text Nya Muncul Pakai After Previous Jadi Sekali Klik Widol Jump Muncul Muncul Oke Lanjut Kita Sebelah Sini Ini Kita Group Dulu Icon Dengan Background Kita Groupkan Dulu Semua Ctrl G Ctrl G Ini Dengan Ini Kita Group Lagi Ini Dengan Ini Kita Group Ini Dengan Ini Kita Group Oke Lanjut Pemihiasan Kita Group Kita Group Semua Oke Kita Group Kita Groupkan Lagi Oke Sudah Siap Ini Kita Add Animation Pakai Wipe Oke Seperti Itu On Click Ini Juga Kita Copy Saja Dari Sini Oke Banyak Saja Ini With Previous Sama Sama Jadi Ketua Klik 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 Sama Sama Muncul Tapi Ini Kasih Delay 0,5 Ya Oke Seperti Itu Muncul Kemudian Text Subjudul Ini Kita Animasikan Durasinya 0,5 Durasinya 0,5 Kemudian After After Previous Terus Kita Lihat Muncul Oke Seperti Lanjut Kita Copy Yang Ini Kita Copy Ke Yang Kecil Juga Yang Ini Icon Ini Kita Copy Juga Ke Icon Subjudul Ini Kita Copy Juga Ke Subjudul Yang Disini Dan Text Urayan Ini Copy Animasinya Ke Urayan Sini Oke Lanjut Kita Mulai Lagi Yang Kecil Ini Kita Copy Kesini Ini Juga Kita Copy Kesini Lanjut Dengan Subjudul Kita Copy Ke Subjudul Juga Dan Text Urayan Kita Copy Ke Text Urayan Juga Lanjut Yang Ini Juga Sama Kita Tes Dulu Ya Oke Betul Keluarnya Kita Dan Kita Copy Ini Kesini Yang Ini Kita Copy Ke Yang Besar Juga Subjudul Ke Subjudul Juga Text Rincian Kita Copy Ke Text Rincian Juga Oke Seperti Itu Udah Bukan Lanjut Ke Slide Yang Ke Empat Kita Keluarkan Dulu Biasan Hiasan Ini Kita Animasikan Masuk Dari Luar Kedalam Yang Pertama Ingin Saya Animasikan Adalah Gambar Gambar Ini Yang Di Samping Hiasan Ini Kita Pilih Basic Jom Oke Seperti Itu Kita Copykan Saja Ini Kita Pilih Start Yang Kedua Ini With Previous Artinya Sama Sama Yang Pertama Tadi Kemudian Animasi Disini Oke Seperti Itu Kalau Ini Kita Animasinya Pake Wives Saja Oke Start Nya With Previous Ini Kita Lihat Oke Sama Sama Seperti Itu Lanjut Kita Animasikan Ini Kita Oke Live Oke Oke Sama Sama Saja Saya Maksikan Ini N N Disini Selesainya Nanti Mulainya Dari Luar Sini Oke Kita Copy Yang Ini Kesini N Lihat N Kita Lihat Di Sini Saja Yang Ini Startnya Jangan Terlalu Lama Ini Durasinya 0,5 Saja Kemudian Ini Juga 0,5 Startnya With Previous Yang Ini Kita Animasikan Dari Bawah Kita Pilih Ini Up Ke Atas Kemudian Kita N Atur Ya Disitu Kemudian Startnya With Previous Artinya Sama Sama Dengan Yang Sebelumnya Durasinya 0,5 Saja Ini Kita Copy Kesini Oke Kita Pilih Oke Seperti Itu Kita Lihat Ya Oke Sama Sama Ya Tari Dari Luar Kedalam Oke Kemudian Lanjut Kita Dengan Judul Kita Pilih Fly Hit Dari Atas Saja Atau Dari Kiri Oke One Klik Kemudian Durasi 0,25 Saya Mau Pilih Attack Option By Word By Letter Antara Word Kita Kasih 50% Seperti Itu Kemudian Ini Saya Animasikan Wall Entrain Kita Pilih Expand Misalnya Atau Mungkin Kita Load up Ya Seperti Itu After Previous Futurasinya 0,50 Saja Terlalu Lama Oke Seperti Itu Lanjut Kita Groupkan Ini Adalah Biasan Saja Sebetulnya Item Yang Bawah Ini Di Background Kita Control G Kita Pilih Add Animation Kita Pilih Basic Jump Oke Kita Jump Out Oke Seperti Itu Ini Mulainya On Click Kemudian Kita Kopikan Ke Sebelahnya Tapi Yang Sebelahnya Kita Pilih After Previous Setelah Ini Ini Akan Dianimasikan Kita Copy Lagi Kesebelahnya After Previous Dan Ini Sekali Lagi Kita Oke Seperti Itu Selesai Animasi Kita Bagi Rekan Rekan Yang Mau Template Ini Silahkan Download Ada Di Deskripsi Link Saya Kasihkan Gratis Kalau Untuk Menganimasikannya Terserah Saja Bebas Gitu Ya Bisa Ikuti Terus Putar Ulang Video Tutorial Ini Tentunya Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Dan Lupa Subcribe selamat menikmati selamat menikmati